Kecepatan membaca kita tergantung pada medianya. Rata-rata manusia akan memperlambat gerak matanya saat membaca tulisan di layar daripada di kertas. Selain itu, kita lebih jarang berkedip saat menatap komputer. Normalnya, kita berkedip sebanyak 20 kali setiap menit. Tapi saat kita di depan layar, angkanya turun menjadi 7 kali setiap menit. Penemuan radio tercatat sebagai peristiwa penting. Tapi jumlah audiensnya baru mencapai 50 juta orang setelah 38 tahun. Padahal di zaman modern, iPod bisa mencapai angka yang sama cuma dalam waktu 3 tahun. Kira-kira kenapa ya logo Snapchat bergambar hantu? Nah, menurut salah satu pendirinya, Evan Spiegel. Logo ikonik ini telah digagas sebelum ada Snapchat. Mereka bahkan telah lebih dulu bikin aplikasi messaging gambar bernama Picabo yang sekarang udah nggak ada. Tapi nggak ada yang tau pasti sih, logonya yang menginspirasi nama aplikasinya atau aplikasinya yang menginspirasi logonya. Spiegel. Milih gambar hantu yang terkenal itu karena dia mau nunjukin gambar yang terkirim via aplikasi tersebut super ngebut. Gambarnya cuma kelihatan sekali, kemudian ngilang tanpa jejak. Mirip hantu baik. Inilah yang direpresentasikan oleh logo Snapchat. Spiegel. Nemu idei logo ini di malam hari saat dia mengamati banyak logo di berbagai aplikasi populer lain. Kemudian pria itu tahu kalau semua logonya nggak berwarna kuning. Jadi dia memakai warna ini dalam desainnya. Pada tahun 2011, logo Snapchat berupa gambar hantu tersenyum dengan dua lengan pendek, kepala bulat, dan lidah terjulur. Mirip seperti kostum Halloween. Kemudian pada tahun 2013, gambar wajahnya dihilangkan. Dan menurut pemilik Snapchat, logo ini bisa nunjukin kalau setiap pengguna adalah simbol dari aplikasi mereka. Pada tahun 2019, desainer Snapchat menggelapkan dan menebalkan garis luarnya. Tapi para pengguna Snapchat kurang menyukainya. Mumbung masih soal logo, kita juga perlu ngebahas Firefox nih. Dan ternyata di situ nggak ada gambar ubah. Banyak orang suka mengaitkan gambar ini dengan namanya, tapi hewan unyu itu sebetulnya panda merah. Mouse komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an. Dan bahannya nggak terbuat dari plastik, tapi dari kayu. Alat kecil ini kemudian dinamakan mouse karena berbentuk kotak, mirip tikus. Kabel yang pencuat di bagian belakang juga mirip seperti ekor tikus. Nah, ini nih yang bikin gelembung sabun selalu berbentuk bulat. Saat udara terperangkap lapisan tipis air sabun, maka akan terbentuk busa. Molekul di dalam lapisan ini saling tarik-menarik, kemudian saling menyatu. Di saat yang bersamaan, lapisan ini menyusut menjadi bentuk kecil. Dan bentuk terkecil yang bisa melingkupi volume adalah bola. Ukurannya ini nggak bisa mengecil lagi karena di dalamnya ada udara yang terperangkap. Wow, ada banyak popping candy. Pasti enak tuh. Permen ini dibuat dengan memanaskan campuran sirup jagung, sukrosa, dan laktosa. Hingga mencapai titik didih. Karbon dioksida alias CO2 muncul melalui campuran yang meneret pada tekanan tinggi. Kemudian, campuran ini langsung didinginkan di bawah tekanan. Hingga gasnya nggak bisa keluar sampai permennya mengeras. Setelah tekanannya terlepas, permen ini akan hancur berkeping-keping. Tiap kepingnya mengandung banyak gelembung karbon dioksida yang sangat kecil. Gelembung ini tetap terperangkap di situ, sampai permennya kita makan. Kondisi hangat dan lembab di dalam mulut mampu melarutkan gula. Dan gas ini akan terlepas dengan letupan. Samudera Pasifik punya kawasan unik. Kalau kamu bisa datang ke sana, jaraknya akan lebih dekat ke ruang angkasa daripada semua daratan di bumi. Lokasi kawasan ini paling jauh dari semua daratan di planet kita. Makanya sering juga disebut dengan kutub samudera yang nggak bisa diakses. Atau Poinimo. Lokasinya berada di bagian selatan Samudera Pasifik. Dan kamu perlu menemukan jarak sejauh 1.600 km dari daratan terdekat untuk sampai ke lokasi. Jauh di lepas pantai Barat Cili. Tempat ini masuk dalam Kepulauan Pitcairn di antara Australia, Amerika Selatan, dan lepas pantai Antartika. Tempat ini begitu terpencil. Sampai-sampai manusia yang paling dekat dari situ kemungkinan besar hanyalah astronot di luar angkasa. Stasiun luar angkasa internasional cuma mengorbit 400 km di atas permukaan bumi. Kenapa ya sebagian burung cuma bisa berjalan? Padahal beberapa spesies burung bisa melompat lho. Burung yang sering hinggap di atas pohon biasanya bisa melompat. Dengan begini, mereka bisa melewati cabang pohon dengan lebih gampang dan sat-sat. Kedua kakinya cocok dipakai untuk melompat. Jadi memang begitu cara geraknya di atas tanah untuk nyari makanan. Dan gerakan seperti ini paling cocok dipakai oleh burung kecil berkaki pendek dan bertubuh ringan. Tiap lompatannya bisa menghemat waktu dan tenaga sampai beberapa langkah untuk menghemat energi. Tapi melompat masih lebih lambat dari berlari kan? Makanya, burung sikatan hitam akan beralih dari melompat ke berlari saat ia harus buru-buru. Burung yang lebih banyak nyari makan dan bikin sarang di tanah lebih sering lari daripada melompat. Spesies yang nyari makan di sepanjang pesisir kemungkinan besar punya kaki panjang agar mereka bisa menyebrang. Dengan begini, evolusi telah membantu mereka supaya lebih efisien saat melewati area yang luas. Melompat dengan kaki ramping tentu nggak akan praktis, kan? Hewan mangsa bisa memakai mata di belakang kepala mereka untuk melihat predator di sekitarnya. Tapi cara ini nggak akan berhasil. Mata mereka perlu melihat ke depan untuk nyari tahu tempat yang dituju. Kalau ada mata tambahan di belakang kepala untuk melihat predator, otak mereka perlu melalui proses yang kompleks. Organ ini juga perlu nyatuin dua pandangan tersebut. Mata mereka berada jauh di bagian atas kepala. Misalnya saja kelinci yang matanya berada di dekat pelipis. Dengan begini, medan pandangnya jadi sangat luas. Tapi ada kelemahannya juga sih, yaitu titik buta kecil di depan mereka. Kambing punya pupil mata horizontal untuk melihat dalam bidang pandang sejauh 320 derajat tanpa titik buta. Matahari nggak cuma bersinar dan menghangatkan kita lho, tapi juga menghasilkan bunyi dalam bentuk gelombang tekanan. Gelombang ini muncul karena kantong gas panas dan besar naik dari dalam. Geraknya bisa mencapai ratusan ribu kilometer per jam hingga akhirnya sampai di permukaan matahari. Makanya, atmosfer matahari terus bergolak seperti air mendidih. Tapi kita nggak bisa mendengar bunyi ini karena frekuensinya di luar jangkauan pendengaran kita. Jam beker mekanik pertama ditemukan di abad ke-18. Jam ini cuma bisa berdering satu kali tiap jam 4 pagi. Sang penemu harus menunggu sampai 90 tahun hingga akhirnya bisa bikin jam beker putar yang bisa disetel kapan aja. Kamu udah tau kan kalau nguap itu bisa nular? Tapi seiring usia, pengaruhnya akan melemah. Menurut salah satu teori, kemungkinan besar kita akan menguap kalau orang lain di sekitar kita juga menguap. On on, hal ini bisa membantu kita menyesuaikan diri. Misalnya dengan kasih tahu kalau saat itu sudah waktunya tidur. Teori lain juga menyatakan kalau menguap bisa membantu mengatur suhu otak atau menunjukkan empati. Sejumlah hewan seperti anjing bisa menguap. Tapi selain mamalia, beberapa spesies burung dan ikan juga menguap. Sebagian ular juga sama, apalagi kalau mereka makan makanan enak. Tikus Belanda, kerababun, dan ikan petarung siam juga menguap. Tapi alasannya bervariasi. Kita kehilangan pendengaran saat menguap karena pengaruh otot di telinga tengah. Otot ini menempel pada tulang martir kecil yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bunyi dari gendang telinga. Otot ini akan langsung berkontraksi saat tiba-tiba ada bunyi nyaring. Misalnya saat terjadi petir. Otot ini juga berkontraksi saat kita mengunyah makanan. Sehingga kita tidak akan bisa mendengar bunyi di otot rahang. Menguap juga melibatkan gerakan rahang yang bisa mengaktifkan otot ini. Makanya pendengaran kita akan melemah selama beberapa saat. Kucing termasuk hewan yang lebih sensitif terhadap bau, bunyi, dan perubahan tekanan udara. Makanya si anabul tahu saat akan terjadi badai petir. Sebelum terjadi badai, telinga dalam kucing bisa mendeteksi penurunan tekanan udara secara tiba-tiba. Anabul mungkin bisa mengaitkan gejala ini dengan badai yang akan terjadi. Kucing juga bisa mencium hujan yang akan turun atau bau gas ozon yang khas. Gas ini berbau metalik tajam dan sering muncul karena petir. Kamu sudah tahu trik temenan sama kucing belum nih? Coba deh, kedipin matamu secara perlahan. Para ilmuwan menyatakan, kita bisa menjalin hubungan baik dengan hewan imut ini saat menyipitkan mata. Teknik ini sama seperti senyum kucing. Jadi, kedipan mata secara perlahan bisa membantu membentuk ikatan antara si kucing dengan manusia. Kedipan mata begini mirip seperti senyuman ramah bagi kucing. Coba deh, tutup matamu sebentar, lalu buka. Mungkin kucing di dekatmu juga akan ngerespon dengan cara yang sama. Terima kasih telah menonton!